Yang pertama itu adalah Bapak Afrianto Dawud. Nah, buat teman-teman yang di Pekanbaru, yang di Riau mungkin sudah akrab sekali dengan beliau. Beliau biasa dipanggil Pak Anto. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti di Universitas Riau. Beliau juga aktif dalam melakukan publikasi seperti buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan IFL dan juga pendidikan. Nah, beliau juga merupakan seorang kolumnis di beberapa media cetak. Nah, selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan memberikan training dan workshop kepada kepala sekolah dan juga guru-guru. Nah, Pak Anto meraih gelar master dan doktornya itu di Monash University, Australia dengan beasiswa Australia Development Scholarship. Nah, menarik bukan, teman-teman? Nah, untuk itu kita langsung... Baik, Pak. Buat Pak Anto kita persilahkan. Baik. Langsung nih, ya. Maaf. Iya, Pak. Bapak Gia. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi, Bapak Gia. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi untuk kita semua. Saya senang bertemu dengan rekan-rekan semua, para pejuang beasiswa, ya. Pasti yang hadir hari ini adalah orang-orang spesial, ya. Menyiapkan waktu untuk bisa berkumpul dan kemudian bersama-sama belajar di sini. Baik, tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Mbak Gia. Nanti kita lanjut perkenalannya. Nah, sekarang saya akan berbagi PowerPoint saya. Apakah bisa lihat sekarang PowerPoint saya ini? Sudah bisa lihat? Tolong dikasih respon, ya. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi, saya akan menyampaikan satu topik yang lebih banyak ke psikologis, ya. Atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya mentalitas, ya. Sebelum kita bicara hal teknis. Jadi, nanti kami akan berbagi materi dengan Mas Heri, kemudian Mbak Nia, ya. Walaupun nanti ditanya-jawab, kami akan juga bisa saling tambah, gitu. Nah, saya insya Allah hanya akan presentasi maksimal selama 15 menit. Nanti juga pemateri lain selama 15 menit. Nanti kita akan perbanyak tanya-jawab atau diskusinya, begitu. Baik, kita mulai, ya, dengan poin pertama, ya. Itu bagaimana kita menjadi seorang yang saya sebut dengan mentalitas seorang scholarship hunter, ya, atau pemburu beasiswa, gitu. Ini saya mohon maaf karena juga pada saat-saat saya jadi host, ya. Jadi, kadang mungkin harus bolak-balik, ya, karena ada cukup banyak teman kita yang terdaftar hari ini, lebih 200 orang. Tapi yang masih bergabung itu baru sekitar seratusan orang. Jadi, mungkin saya akan bolak-balik meng-approve teman-teman yang baru bergabung. Oke, kita mulai dengan perkenalan tambahan yang terkait dengan beasiswa. Saya memang bisa juga katakan diri saya sebagai seorang pemburu beasiswa, ya. Karena lahir dari keluarga yang sangat sederhana, untuk tidak mengatakan miskin, tapi punya cita-cita besar. Saya harus berjuang bagaimana bisa mencapai cita-cita saya, gitu. Maka kemudian saya berusaha untuk mencari sendiri berbagai macam beasiswa. Menuju sekolah dengan apa beasiswa ini. Sekarang dikenal dengan Australia Award Scholarship. Kemudian saya juga pernah menjadi alternate candidate, ya, untuk beasiswa master di This Japanese Award. Kemudian menjadi finalis beasiswa Fulbright Scholarship. Kemudian saya juga lulus sebenarnya tahun 2011 untuk beasiswa PhD, melalui dikti Fulbright Scholarship ke Amerika. Tapi kemudian saya memilih pergi ke Australia, ya. Saya balik lagi ke Australia untuk PhD saya, karena beberapa alasan, gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, ini Monash, ya. Monash itu ada di Melbourne. Melbourne adalah salah satu kota yang dikenal, salah satunya julukannya adalah the most livable city in the world. One of the most livable cities in the world. Atau salah satu kota yang paling nyaman di dunia, gitu. Jadi, teman-teman yang bercita-cita kuliah ke Australia, saya pikir Melbourne adalah salah satu kota yang recommended, ya. Karena beberapa alasan, ya. Termasuk keindahan sungai arahnya, ya. Mas Heri sama, kami nanti, nanti gue juga akan cerita, kami sama-sama alumni dari Australia, persisnya dari Melbourne, Victoria. Ketika saya sekolah, saya bawa keluarga saya. Jadi, beberapa beasiswa itu mengizinkan kita bawa keluarga, tapi tentu dengan plus-minus, ya. Positif, negatif yang harus kita hitung dari awal, gitu. Nanti kita diskusi bagaimana, apa namanya, kuliah juga dengan membawa keluarga ini. Tapi saya belum akan banyak bercerita tentang ini. Saya akan lebih mengatakan bahwa kuliah keluar negeri itu sangat dimungkinkan kita membawa keluarga sendiri. Baik, teman-teman. Mengapa kita mengincar beasiswa luar negeri, gitu ya. Apakah berarti kemudian perguruan tinggi di luar negeri kurang bagus, ya. Atau nggak sebaik dari luar negeri, gitu ya. Tentu tidak sesederhana itu, ya. Tapi saya ingin katakan bahwa kuliah ke luar negeri, insya Allah itu akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Ya, dia bisa menjadi poin awal atau starting point untuk merubah kehidupan kita, merubah wawasan kita, gitu ya. Dan seterusnya, gitu. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang mengincar keluar negeri itu juga melihat itu. Bahwa minimal kita bisa melihat dunia baru. Ya, sehingga kemudian kita lebih banyak teman, lebih banyak pengalaman. Sehingga kemudian insya Allah itu menjadi bekal kita untuk menuju di sana depan, tuh. Nah, sekarang kita semua sudah punya keinginan untuk kuliah keluar negeri. Kemudian pertanyaan dalam primarki kita mulai, gitu ya. Saya ingin katakan, sebelum bicara tentang administratif, ya. Tentang syarat-syarat, tentang conditional letter, tentang IELTS, dan sebagainya itu. Saya ingin katakan bahwa awal dari perjuangan itu adalah dari sikap mental, ya. Saya sebut dengan mentalitas pemenang, gitu. Kenapa saya katakan harus memiliki mentalitas pemenang, ya. Jadi apapun beasiswanya keluar negeri itu, itu pasti beasiswanya highly competitive, ya. Atau sangat-sangat bersaing, gitu. Karena ada ribuan pelamar, kemudian kuotanya terbatas, gitu. Nah, tentu kemudian hanya pelamar yang benar-benar berkualitaslah, yang akan menang, gitu. Jadi sangat kompetitif. Ya, sebagai contoh, beasiswa ADS atau sekarang Australia Award itu, pelamar itu setiap tahun itu bisa sampai 4.000 atau 5.000 orang, gitu. Sementara kemudian nanti yang lolos itu hanya sekitar 300-400-an orang. Jadi persaingannya sangat ketat. Kalau sebab itulah, untuk bisa memenangkan itu, mau tidak mau, kita harus memiliki sikap mental pemenang itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki sikap mental pemenang itu, kawan-kawan semua? Saya pikir yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperjelas dulu alasan kita. Mengapa kita mesti keluar negeri, gitu ya. Karena kalau kita bicara kuliah keluar negeri, ya oke lah. Misalnya kita lihat teman-teman seperti nyaman, senang ya, tinggal di luar negeri ya. Bisa jalan-jalan ke Paris, bisa jalan-jalan misalnya ke Melbourne dan sebagainya. Berkoto di tempat-tempat indah dan sebagainya. Tapi ingat, kawan-kawan semua, apa yang kita lihat di Facebook atau di media sosial kawan-kawan kita yang keluar di luar negeri itu, tidak selalu bermakna indah sebenarnya. Atau tidaklah representatif gambaran dari sebuah perjalanan kuliah di luar negeri. Ya, karena juga pasti nanti akan ada tantangan, ya akan ada perjuangan yang harus kita lalui, gitu. Apalagi misalnya kalau kuliah keluar negeri harus meninggalkan keluarga, gitu. Itu jelas satu keputusan yang berat, ya. Kuliah di luar negeri, kita pergi, kemudian anak-anak kita tinggal, misalnya. Itu keputusan yang berat. Nah, kalau sebab itu dari awal temukan alasan mengapa kita mesti keluar negeri, gitu. Ya, karena akan banyak sekali perjuangan-perjuangan yang kita lalui, gitu. Nah, kalau saya ingin katakan, ya, kalau tadi kita, saya di awal mengatakan juga sudah mengapah ke luar negeri, ya. Salah satunya kalau menurut saya adalah filosofi ini, ya, filosofi merantau, ya. Saya orang-orang, ya, di dalam filosofi begini, ya. Karkatau madang dahulu, ya, babuah babungo balun. Merantau bujang dahulu di kampung beguna belum. Artinya, untuk maju, kami itu memang punya filosofi harus merantau sejauh-jauhnya. Karena dengan rantau itulah, rantau itu maksudnya kita pergi dari kampung kita, kita akan menemukan banyak pengalaman. Dan saya yakin dengan pengalaman itu nanti akan menjadi modal kita untuk bisa, apa namanya, berhasil di dalam hidup, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya, teman-teman yang bercita-cita, misalnya, S3, misalnya. Saya pikir, mas, mesti diperjelas sekarang alasan untuk S3 itu untuk A. S3. Perjalanan yang panjang, ya. Perjalanan yang pasti ada jatuh bangunnya di situ, gitu. Dan tidak ada kuliah S3 itu yang di bawah 3 tahun, itu rata-rata 3-4 tahun. Kadang-kadang bisa lebih, gitu. Maka bayangkan kalau kita kuliah S3 sampai 4 tahun, tapi kemudian kita tidak menikmati prosesnya, gitu. Di tengah jalan kita terus-menerus, misalnya, menyesal, ngapain lah saya kuliah S3 ini, misalnya, kan. Kenapa saya tidak teruskan aja dulu kerjaan saya, berbisnis, mungkin saya sudah punya sebuah gigi. Nah, kalau tidak kuat, nanti sekali lagi dia akan menjadi alasan kita untuk tidak bisa, apa namanya, bertemu. Buat maskar akan kuliah ke luar negeri. Kenapa harus S2, kenapa harus S3, gitu. Poin saya, jangan ikut-ikutan. Jangan hanya karena keren-kerenan. Karena perjalanannya pasti akan ada jatuh bangunnya. Itu yang pertama. Kemudian, jaga, ya, impian kita, ya, karena pada akhirnya kita harus tahu bahwa sesemua yang kita lalui di dunia ini sebenarnya berawal dari impian-impian kita, ya. Nah, kalau dalam bahasa lain, kan, impian ini sebenarnya niat, ya, kan. Ya, karena niat itulah kemudian kita akan melakukan sesuatu, akan konsisten melakukan sesuatu. Jadi, everything start with a dream. Kalau dalam bahasa agamanya, ya, bagi yang muslim itu ada hadis yang mengatakan, kan, bahwa innamal amalu biniyat. Bahwa semua amal itu harus dimulai dengan niat. Niat itu adalah dream. Ya, itulah impian. Orang yang impiannya kuat, dia akan memperjuangkan impian yang nggak kuat. Kalau impiannya nggak dahsyat, pasti dia juga akan rapuh, begitu, ya. Apapun lah, gitu, ya. Kalau yang muslim misalnya pergi haji, misalnya, kan. Pergi haji itu is not about money, sebenarnya yang paling utama. Haji is more about dream. Kalau kita ingin pergi haji dan kita punya impian untuk naik haji, misalnya, maka one day kita akan mencari cara untuk sampai naik haji. Walaupun uangnya banyak, tapi karena emang dia nggak punya impian untuk pergi, gitu, dia juga akhirnya nggak pernah sampai, gitu. Kalau seperti itu, kawan-kawan semua bangun impian kita dan bangun impian yang dahsyat setinggi-tingginya, gitu. Karena itulah yang akan meliding kita, akan menjadi sumber energi kita untuk berjuang. Ya, itu dua. Mulai atau pakai mindset yang hebat di kepala kita, ya. Akhirnya kita bagi yang sering melakukan, mengikuti latihan-latih bagaimana mindset itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita. Mindset itu kan cara kita memandang diri kita. Maka, mindset yang positif, ya. Salah satunya, insya Allah, kalau kita mau, kita akan mendapatkan jalan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, misalnya, kan. Oh, saya sekarang IELTS-nya, Pak, baru empat setengah, rasa-rasanya nggak mungkin. Kalau dari awal kita sudah bilang nggak mungkin, ya kita jadi nggak mungkin, gitu. Ya, mungkin kita pernah mendengar teori tentang law of attraction, ya, kan. Bahwa apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Atau kalau bagi yang muslim itu ada hadis-hadis kutsi, kan. Bahwa Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Ya, itulah mindset gitu, kawan-kawan. Jadi, kalau memang ingin sekolah ke luar negeri, maka pastikan kita punya positive thinking dengan diri kita. Ya, bahwa kita bisa, insya Allah, ya. Tidak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Ya, kan. Anggap, ya, kita ini sama memang orang lain. Dan memang-memang kita sama, kan. Bedanya kita apa. Ya, membedakan orang sukses dengan tidak itu, kawan-kawan. Hanyalah, berbeda yang berbeda itu hanyalah ini, intensitas atau usahanya. Orang-orang sukses ternyata adalah pekerja keras. Ya, kemudian diawali tentu dengan positive mindset tentang dirinya itu. Ya, kalau orang lain bisa kenal. Oke, selanjut. Yang berikutnya adalah, ya, setelah kita punya impian, setelah kita punya niat, kita punya mindset, tentu kemudian juga usaha yang kuat. Ya, ya. Ya, if you want something, fight for it. Ya, you want it, then fight for it. Perjuangkan impian itu. Ya, karena ini juga, apa ya, hukum alam ya, bahwa, ya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan kadar usaha kita, ya kan. Maka, oleh sebab itu, kawan-kawan, ya, pastikan usaha yang kuat juga untuk beasiswa ini. Apa di antara usaha yang kuat, misalnya? Kita pelajari, apa namanya, persyaratan-persyaratan beasiswa. Ya, karena, misalnya, BSO, LPDP itu mensyaratkan harus punya conditional offer. Sorry, unconditional offer, ya kan. Nah, kalau unconditional offer itu kan minimal harus mensyaratkan IELTS itu 6,5, kan. Nah, perjuangan salah satunya adalah perjuangan untuk menjadi pembelajar IELTS itu, kawan-kawan. Ya, artinya bagaimana kita berjuang, termasuk di situ, kalau kita bicara berjuang, pasti ada pengorbanan di situ, gitu ya. Maka, berinvestasilah untuk belajar IELTS, misalnya. Investasi itu bisa dalam bentuk uang, bisa tentu dalam bentuk waktu dan tenaga, gitu. Jadi, nggak mungkin kita tiba-tiba bisa IELTS kita tuju, kalau misalnya belajarnya cuma misalnya sambil-sambilan, gitu ya. Ya, belajar misalnya setengah jam, sekali seminggu, setengah jam, gitu ya. Nggak mungkin itu. Karena IELTS itu, kata guru saya, waktu di IELTS dulu itu, kalau Anda ingin memperoleh nilai IELTS, naik skor, bent skornya itu setengah, misalnya dari 6 ke 6, setengah. Lastry Intensive Month Training. Ya, jadi 3 bulan pelatihan intensif. Banyak waktu yang harus di 5 ke 6, atau dari 5 ke 6, setengah, misalnya. Nah, poin saya usaha yang kuat, ya. Fight for it, gitu ya. Memang harus ada harga yang harus dibayar untuk perjuangan itu, gitu. Itu yang berikutnya. Kemudian setelah itu juga strategi yang tepat. Nah, nanti Mas Harry akan bicara strategi ini, gitu ya. Karena begitu banyak pelamar, nah kita juga harus bermain dengan strategi ini. Nah, salah satu petujuan dari seminar hari ini akan berbagi strategi-strategi yang tepat bagaimana memenangkan beasiswa. Nanti Mas Harry akan sampaikan, nanti juga akan saya tambahkan, misalnya dalam tanya jawab. Strategi yang paling powerful menurut saya itu adalah sekarang. Kita berkomunikasi dengan universitas yang kita tuju, usahakan software. Walaupun IELTS-nya 5, 5,5, tapi minimal ada tanda, bukti bahwa kita sudah berusaha. Nah, nanti itu biasa menjadi dokumen yang memperkuat lamaran kita, gitu. Mas Harry atau nanti Mbak Nia juga akan membahas itu lebih jauh. Kemudian semua, kalau kita sudah punya impian, tadi ya, mau sekolah ke luar negeri, mau bikin target, sekarang masih lima, saya misalnya punya rencana untuk belajar IAS, gitu ya. Do it now, gitu ya. Eksekusi secepatnya. Karena pada akhirnya, kalau kita dalam konteks impian itu, you got only two choices. Do it now, or you regret it later, gitu. You lakukan sekarang, atau kemudian you menyesal, gitu. Karena waktu terus berjalan, ya kan, waktu terus berjalan, usia kita juga terus bertambah, dan kemudian kita undur-undur, ya akhirnya kita nggak dapat, gitu. Kalau seperti itu, berlakulah apa yang disarankan oleh banyak orang-orang ahli hikmah, ya. Salah satunya, misalnya kan, ya, do what you can do today, gitu ya. Kemudian, don't wait until tomorrow, itu, gitu. So, do it now. Kemudian menjadi pembelajar yang kuat. Bagaimana salah satu syarat pembelajar yang kuat itu? Yang pertama, dia punya full energy. Kemudian yang tak kalah penting adalah persistent, kawan-kawan. Apa itu persistent? Persistent itulah sikap mental pantang menyerah. Dia terus-menerus melakukan, walaupun sedikit, gitu ya. Nah, persistensi inilah yang kemudian nanti bisa memenangkan banyak hal. Kita pernah lihat nggak, misalnya ada batu keras, batu karang, gitu ya, di tengah hutan, tapi kemudian terbelah, ya, atau bang minimal, batu keras itu. Ternyata setelah kita perhatikan, batu yang keras, atau karang yang keras itu, bisa cekung, bisa berlubang, ternyata hanya gara-gara tetes air. Tapi the question is, kapan tetes air bisa memecahkan batu karang yang keras itu? Jawabannya, tanpa henti. Dan at the end of the day, it can break. Nah, kira-kira begitu juga kalau kita mau berhasil, kawan-kawan. Persistent. Nilai alas kita sekarang masih empat, maaf, masih lima, ya, atau konsisten, persisten. Kemudian fokus, ya. Saya yakin kawan-kawan yang dosen terutama ini, cita-cita sudah ada rencana, sudah ada peluang juga banyak, ada beswa budi yang kita tahu, ya, untuk khusus dosen itu. Beswa budi itu luar biasa lain. Karena itu hanya dosen. Beda kalau beswa Australia Award, beswa Fulbright, evening, itu terbuka untuk semua orang, kan. Budi is only for dosen. Nah, artinya peluang para dosen untuk kuliah itu sangat besar sebenarnya, kawan-kawan. Kawan-kawan yang dosen ini. The problem is, dosen is very busy, ya. Nah, you've got lots of projects on campus, ya. Ada banyak proyek di kampus. Ada, apa namanya, perjalan ini, proyek dengan Pemda, dan sebagainya. So, I think, you need to set aside other projects on the outcome. Kita mau hasil, hasilnya apa. Nah, kalau ada obstacle, ya, sedikit, ada, misalnya, jatuh bangun di jalannya, atau kita harus meninggalkan proyek yang lain, sementara, nggak apa-apa. Karena kita ingin fokus ke bermanfaatan kuliah S3 di masa yang akan datang. Ya, apalagi dosen, dosen kan sekarang hampir wajib S3 itu. Memang belum diwajibkan, tapi we are highly recommended to pursue our PhD as soon as possible, ya kan. If you want to be a professor, it's not going to be happen. It's not going to be possible now. Ya kan, kalau kita nggak punya delar PhD, ya kan. Karena masyaratan untuk seorang profesor itu harus doktor. Jadi, kalau kau yang dosen, fokus. Fokus sekolah sekarang dulu, ya kan. Tinggalkan dulu yang lain, sementara. Kemudian, selalu semangat, ya. Never give up. Jatuh. Ya, nggak masalah, jatuh. Ya. The point is not about you jatuh berapa kali, tapi the most important thing is seberapa kali Anda mampu kembali bangun setelah kejatuhan itu. Belajar sama anak-anak kecil yang belajar berjalan, kawan-kawan. Kita lihat anak-anak kita, ya kan tidak otomatis dia bisa berjalan, ya kan. Proses untuk bisa berjalan, berlari itu, itu pasti ada ratusan kali jatuh bangunnya. Nah, dulu kita waktu anak-anak ketika jatuh, kita bangkit kembali. Nah, sekarang kita kalaupun jatuh, ya kita harus juga mampu bangkit kembali. Jadi, misalnya mendaftar, beasiswa tertentu, ya. Gagal sekali. Kemudian, yaudah. Kayak nggak mungkin, gitu. Yaudahlah, gitu ya. Cari yang lain aja, gitu. Nah, kalau gitu, semangatnya kurang, ini. Ya kan? Ada teman saya yang pernah dapat beasiswa EDS atau sekarang Australia War itu setelah pendaftaran kali ketujuh. Jadi, enam kali dia gagal. Tapi dia keep trying. He never give up. He never gives up, gitu ya. Akhirnya, BDN udah, insyaAllah, Alhamdulillah dia dapat, gitu. Terakhir, kawan-kawan, tentu sebagai seorang yang beragama, setelah berusaha semikian banyak, jangan lupa berdoa. Karena pada akhirnya, sebagai seorang manusia, kita hanya bisa berusaha, ya kan? EDS yang menentukan, ya Tuhan, ya Allah yang satu itu, gitu ya. Maka pada akhirnya, setelah kita berusaha maksimal, kawan-kawan, kita pulangkan kepada Allah, kita pulang kepada Tuhan kita. Ya, kita bilang, Ya Allah, I've tried my best, but if today I lost my hope, please tell me that your plans are better than my dream. Ya, mungkin belum sekarang, mungkin nanti, atau ada yang lebih baik. Sehingga kemudian, kalau kita gagal hari ini, masih mudah-mudahan ada kesempatan di hari depan, atau kita tidak kemudian kecewa, dan sebagainya. Baik, saya pikir demikian, sebagai pengantar materi kita pagi ini, kawan-kawan semua, sebagai penyemangat, ya, sukses untuk semua, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Anto, pagi-pagi weekend ini sudah membakar semangat teman-teman di sini. Semoga teman-teman yang ikut webinar ini, langsung bergerak, ya. Jadi, poin-poin yang diberikan Pak Anto itu, tidak hanya sebatas poin-poin, tapi call to action. Jadi, setelah ini tuh, harapannya teman-teman di sini sudah dapat meng-arrange gitu, membuat planning ke depannya seperti apa. Nah, tadi Pak Anto menyampaikan ada 10 poin penting, yang ada di slide beliau. Yang pertama itu adalah mentalitas pemenang. Kedua adalah alasan yang kuat. Ketiga, impian yang dahsyat. Keempat adalah mindset yang hebat. Kelima usaha yang kuat. Strategis. Resistensi. Kemudian adalah never give up. Sama berdoa setiap saat. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Anto, ataupun nantinya memiliki pertanyaan kepada pematerai-pematerai kita selanjutnya, boleh langsung di-drop pertanyaan itu di chatbox kita, ya. Nah, untuk pematerai kita yang kedua ini enggak kalah keren, gitu. Saya aja melihat CV-nya itu sangat-sangat breathtaking, gitu. Beliau adalah Bapak Mada Heri Santosa, PhD. Beliau adalah seorang peneliti sekaligus dosen di Universitas Pendidikan Ganesa di Bali. Beliau aktif dalam menulis buku dan jurnal terkait IFL dan aplikasi teknologi. Beliau juga sangat aktif dalam forum-forum pendidikan seperti TESOL, Forum TESOL Convention, kemudian Asia TESOL, FEMTESOL, TEFLIN, dan lain-lain. Selain itu, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pembelajaran Online dan Kepala Editor Sosial and Humanities Journal, Program Direktur Peningkatan Teknologi Pada Asosiasi Pembelajaran Bahasa. Beliau juga merupakan seorang trainer di British Council Indonesia. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung panggil saja Bapak Mada Hari Santosa untuk menyampaikan materinya. Bapak Mada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Gia. Saya izin siap-siap dulu ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu bagi teman-teman semua. Ini kesempatan yang sangat bagus bagi saya dan juga teman-teman bahwa kita mau belajar. Begitu ya. Nah, sambil menunggu saya menyiapkan slide saya, saya ingin tanya kira-kira ngapain sih saya hari ini ada di sini? Begitu ya. Tadi Uda Anto ini kawan lama dan baik begitu kami bertemu di Melbourne dulu ya. Ketika sama-sama studi, sempat berkegiatan bersama. Jadi, senang sekali Uda Anto terima kasih sudah diundang. Dan tentu senang sekali bisa berbagi dengan kawan-kawan semua. Ada beberapa kawan saya juga dari Bali, saya lihat, baik kosen maupun teman-teman pejuang yang ada di banyak wadah yang saya pernah ikuti atau jalankan. Nah, saya akan berbagi pada sisi teknis dan sedikit juga nanti saling menambahkan dari teman-teman yang lain. Nama saya Made Heri Santosa, biasa dipanggil Made atau Heri. Saya dari Bali. Kalau ada yang pernah dengar Bali dan pernah ke Bali, itu senang sekali mendengarnya ya. Selain saya bekerja di kampus, saya juga mencoba belajar dan berbagi sama-sama dengan kawan-kawan dan sahabat yang ingin belajar di berbagai wadah yang saya jalankan atau ikuti. Ada namanya Bali Edukasi, ini adalah wadah seperti non-profit untuk membantu anak-anak di Bali untuk tumbuh tidak hanya pintar tapi juga menyaksisi karakter dan literasi. ada beberapa kawan dari Bali Edukasi yang ikut hari ini juga. Jauh dulu saya pernah buat juga yang namanya Smart Guru semacam portal untuk para guru untuk berbagi. Ada pejuang beasiswa Bali yang di inisiasi juga di Bali saat ini sudah banyak sekali yang ikut, berangkat, dan gagal. Nanti ada juga yang saya ceritakan. Jadi bahkan yang berangkat sudah balik, sudah berkeluarga, punya anak. Jadi perjalanannya panjang. salah satunya ada juga ketuanya di sini dulu, Agus ya. Saya juga membantu di asosiasi pembelajaran bahasa berbasis teknologi. Kemudian ada di wadah membuat aplikasi ya, aplikasi Android. Aplikasi Android ya, bernama Sushala Landarma dan juga membuat aplikasi edukasi untuk mencari guru part-time. Itu yang saya bisa ceritakan awal. Yang pertama, sering saya sampaikan ini, jadi jika sudah pernah ikut kegiatan saya, pasti sudah tahu. Karena ini sifatnya berbagi, teman-teman, ibu bapak, dosen, dan semuanya. Mari kita mengosongkan cangir kita dulu agar kita bisa menerima hal-hal baru. Karena biasanya kalau kita merasa sudah penuh, sulit sekali menerima yang baru. dan tentu kita harus membuka mindset kita sehingga dia bekerja dengan baik seperti parasit. Sampai sana dulu, apakah jelas presentasi slide dan suara saya? Tolong dengan, ya, terima kasih, udah. Nah, teman-teman, saya ingin main-main sedikit dengan Mentimeter. kalau memiliki laptop, silakan buka. Silakan buka. Mohon di-mute. Silakan dibuka menti.com kemudian masukkan kode 40 57 14 di-mute.com Jadi saya tuliskan menti.com kodenya 50 berapa tadi? 40 57 Oh, kenapa ada orang lain yang presentasi? Ada yang salah pencet. Fauzia, please. pulang lagi mas. Ya, sudah. Oke, silakan main ke menti.com masukkan kode 40 57 14 kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Ada pertanyaan pertama, which country do you want to go? Ini sederhana. Nah, ini hanya karena kita berbagi saya coba tunjukkan hasilnya ya. Apakah bisa dilihat hasilnya yang interaktif? Ada 38 orang. Paling nomor satu Australia. Menarik ya. Ada New Zealand, USA, UK. Ya, silakan. Masih 50 orang. Ya, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Jadi country ya, jadi negara yang ingin ditunjuk. Yang ingin ditunjuk. Oke, saya tunggu kira-kira sampai 100 yang merespon kalau memungkinkan. Sekarang sudah 71, 72. Mari kita lihat kira-kira teman-teman, ibu bapak, semua, adik-adik semua mau kemana ini? Jadi mulai kelihatan petanya gitu ya. Oke, ya, ikuplah 80. Lumayan ya. Jadi, bisa dilihat petanya di sini. Bisa dilihat ya, website saya, word cloud-nya. tampaknya empat besar itu ada US, UK, Australia, dan New Zealand. Amerika, United Kingdom itu sama nanti. Fall into the UK atau US. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang coba lanjut ke, ini boleh beberapa kali menjawabnya, jadi memang bebas. Coba lanjut ke pertanyaan kedua. Next ya. Kita stop. Sudah 96 orang. Stop. Kemudian, why do you want to go there? Kenapa sih ingin pergi ke negara tadi yang dipilih? Silahkan. Ini jawabannya pendek. Ya, open-ended. Misalnya, new experience, terus jalan-jalan, budayanya, continue PhD. Good, thank you. Silahkan. Sorry, itu powerpoint-nya kayaknya stuck, jadi nggak muncul ininya grafiknya. Oh, maaf. Maaf, maaf. Saya tadi pilih ini. Pilih all screen. Ya, bukan. Saya pilih window tadi. Maaf. Oke. Sekarang, ini ya. Saya tunjukkan dulu yang tadi. jadi ini mudah-mudahan bisa dilihat hasil negaranya. Sudah 100 orang. Bisa dilihat sudah ya? Sudah. Sekarang. Oke, terima kasih. Nah, 100 orang. Kemudian pertanyaan kedua, mari kita lihat. Ada 30 orang, sudah, 38. New experience, budaya, melanjutkan PhD, melanjutkan pendidikan, ada jurusan yang tepat untuk saya, better education system, good, lanjut S3, research facility, menarik, dekat dengan Bali, ya, ada yang masih pengen dekat-dekat dengan tempatnya. Ya, oke, terima kasih. Ada 50 orang kira-kira. Secara umum, saya simpulkan budaya, fasilitas yang lebih baik, sistem yang lebih baik, cara pikir, yang berbeda, jurusan yang memang sangat spesifik hanya ada di sana, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan diisi boleh. Saya akan balik ke presentasinya, ya. Right. Nah, sekarang, itu tadi sudah. tidak apa-apa. Jadi, sekarang pertanyaannya, saya ingin ke Australia, atau ke UK, atau ke US, karena saya ingin bla-bla-bla, kan gitu ya. Nah, sekarang, seperti tadi, disampaikan, saya hanya menekankan saja, kalau memang ingin ke Australia, atau ke UK, you have to be brave, to go out from your country zone. Jadi, harus berani, keluar, seperti ikan ini, melompat, ke tempat yang baru, tapi, pastikan, jatuh di tempat yang memang tepat untuk kita. Ada orang yang berani saja melompat, tapi kemudian, jatuhnya tidak di akuarium ini, yang lebih besar. Jadi, bagaimana caranya, berani melompat, atau keluar dari tempat kita sekarang, atau zona nyaman, tapi, apa yang kita tuju juga tempat sasaran. Dan, untuk berani melakukan itu, teman-teman, ibu bapak harus, berani melangkahkan, langkah pertama. Semua, perjalanan, berawal dari langkah pertama. you never achieve something, if you never stop. Kan gitu ya. Yang kedua, saya pakai filosofi, red ocean, blue ocean. Siapapun, teman-teman, baik yang baru tamat, S1, mencari S1, mencari S2, atau teman-teman dosen, sebaiknya, belajar memetakkan, kondisi sekitar, dan kondisi diri. Jadi, petakan diri, petakan lingkungan. Misalnya, di tempat dosen, saya ini, kemampuannya, di bidang A. Di jurusan, atau prodi saya, sudah banyak yang, bidang B, saya harus mengambil, bidang A. So, you have to go to the blue ocean. Di mana, teman-teman, akan menjadi sendirian, atau, bersedikit saja, dan, lebih lega. Ya. Dan, tentu saja, be unique, be different, but still, be yourself. Oke. Nah, jika sudah ingin ke UK, ke Australia, karena ABC, kemudian sudah, berani melangkahkan kaki pertama, dan menjadi unik, Pak, Ibu, teman-teman, harus menyiapkan diri. Bayangkan, ini teman-teman yang masih, S1, atau, belum punya pacar, sorry. Bayangkan hari Valentine ini, saya sering bilang, kalau di kelas, berani enggak, teman-teman, bilang sama pacarnya, atau calonnya, atau pasangannya, kalau masih menikah, sudah muda, begitu masih menikah, atau yang kalau masih jomblo, nonton dulu ya, gimana sih strategi teman-teman yang sudah punya. Berani enggak bilang waktu hari Valentine begini, eh, kamu mau enggak, foto bareng di Menara Eiffel, Paris dengan saya. kalau berani ngomong seperti itu, ini yang disebut dengan Uda Untas, Uda Anto, maaf, sebagai mimpi. Ya, jadi mimpi besar. Dan, wujudkan. Yang kedua, kata lain, analogis saja, bayangkan hari Ibu, Monday, Sampaikan ke Ibu Tersinta, Ibu, anakmu sekarang mau video call dari Opera House ya, ini mau mengaruhkan pasti bagi teman-teman semua. Ya, karena Bapak Ibu, teman-teman, mampu menunjukkan sesuatu. Dan, terima kasih. gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan niat. Mimpi, target, yang memang harus tinggi dari apa yang kita lakukan. Kenapa target dan mimpi harus tinggi? Karena, usaha kita pastikan minimal dekat dengan target yang tinggi tersebut. Nah, saya menggunakan filosofi orang Bali. Ada namanya jengah. Jengah ini, kalau diartikan secara harfiah, artinya, memotivasi diri secara positif. Jadi, jengahan ibani, gitu ya, bahasanya. Jadi, motivasilah dirimu, setinggi-tingginya, tapi dengan jalan yang positif. Jangan menjadi keadaan negatif, gitu maksudnya. Misalnya, malah mabuk-mabuk, dan seterusnya. Tapi, positif. Ya, lakukan langkah yang positif, buktikan. Ya, apa yang kalian bisa buktikan, sesuai dengan kemampuan, minat, dan kemampuan masing-masing. Nah, kalau sudah punya mimpi, tekad, tujuan, niat, dan seterusnya, baru cari informasi. Saya akan bicara umum dan teknis nanti. Secara umum, piasiswa itu mensarakan persyaratan administratif dan kemampuan, atau keterampilan. Secara administratif, biasanya yang ditanya, pasti, satu, ketika mengisi formulir, berapa nilai report, atau IPK, kalau ingin melamar S1, S2, atau dokter yang biasanya profesional. Kalau teman-teman ingin melamar master's by research, dan dokter, atau PhD by research, itu biasanya penekanannya pada kemampuan berbahasa asing, dan publikasi. Jadi teman-teman nosen, siapkan publikasi sekarang sebanyak-banyaknya, baik yang penulis utama maupun yang co-author. Penulis utama diutamakan, dan apalagi saat sekarang, pasti yang highly reputed journals yang diminta. Yang kedua, saya nggak tahu apa bisa didengar suara video ya. Saya tersilu, udah? Bisa didengarkah suara videonya? Belum. Belum ya. Oke, saya lewatkan saja ini, karena sistem Google Meet sepertinya harus mengelau sound ya. Saya belum suka mengelau sound tadi. Saya ulang. maaf. Oke, saya ulang lagi teman-teman. saya tes lagi sekali ya. Mohon udah dikonfirmasi suaranya. Ya, siap. Bisa kah? Dengan suara udah konfirmasi, bisa kah? Belum ya? Oke, saya lewatkan saja, karena saya tidak bisa lihat chat di sini saat ini. Nah, intinya adalah, ini ada seorang, ini di YouTube banyak sekali, jadi seorang yang training masih muda, itu penjaga pantai di Jerman. Nah, orang Jerman biasanya bukan bahasa Inggris, bahasa utamanya. Nah, ini seniornya suruh, kamu jaga ya sekarang pantainya. Nah, ketika dia baru jaga, ditinggal oleh supervisor-nya atau seniornya, ada yang bilang midday, midday, jadi minta tolong. We are sinking, we are sinking, kami tenggelam, gitu ya. Dan si anak muda ini baru bilang, oke, we are German Coast Guard, what are you thinking about? Dia bilang begitu. Nah, ini menjadi menarik, karena bagi teman-teman yang tahu accent, orang dari Eropa, timur khususnya, Swiss, Switzerland, dan seterusnya, itu biasanya tidak bisa menghafalkan applicatif namanya, thinking, tapi menjadi sinking. Nah, itu menjadi bahaya kalau situasinya tenggelam seperti ini, gitu ya. Jadi, apa yang harus saya perhatikan? Bahasa. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu bahasa Inggris dan asing lainnya itu dianggap sebagai bahasa asing. Kenamaannya foreign language. Beda dengan Malaysia yang menyebutnya dengan second language misalnya atau Bangladesh. Ini menyebabkan kita merasa jauh dengan bahasa tersebut. Nah, strategi yang harus dilakukan adalah anggap bahasa tersebut sebagai bahasa internasional. Bukan ini bahasa asing, tapi ini bahasa internasional, saya harus bisa. Sehingga saya akan mampu berperan di dunia global. Ya, seperti gambar ini. Nah, pertanyaannya adalah administrasi memang menanyakan itu. jadi IPK, nilai, dan bahasa. Nah, sekarang seperti udah Anto bilang tadi, pelamanya ribuan, lima ribu dan selesnya. Apakah itu cukup? Tidak. Bapak, Ibu, teman-teman harus memiliki sesuatu yang lain. Contoh, saya kasih, jika teman-teman diberi pertanyaan ini, saya kasih waktu lima menit, bisakah langsung menjawab? Yang minta Harvard atau universitas ternama, pertanyaannya sangat open-ended dan memerlukan terampilan berpikir tingkat tinggi. jika kita tidak biasa mengasah keterampilan kita berpikir dan abad 21, nilai dan kemampuan bahasa tadi akan sulit. Akan tidak hanya menjadi standar begitu. Karena yang lain mungkin lebih bisa yang lain. Kemampuan yang berbeda. Artinya adalah Bapak-Ibu, teman-teman harus memiliki menyiapkan diri pada hal-hal yang bersifat unik yang diperlukan oleh dunia global. Salah satunya keterampilan-keterampilan umum dan luna yang diperlukan dunia. Tahun 2020 Bapak-Ibu kalau nanti yang mengajar di dosen jangan lagi mengajarkan konten saja anak-anak yang masih belajar jangan hanya menghafal saja. Tapi belajar memecahkan masalah. belajar berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya. Karena inilah yang diminta nanti oleh dunia. Bukan nilaimu berapa. Tapi tidak bisa memecahkan masalah. Semacam itu. Pikirkan ini teman-teman. Jika kualitas dan perjuangan saya sama dengan ribuan pelaman lainnya mengapa saya harus jadi pemenang? Yang lama 5.000 yang dicari 500. Semuanya IPK-nya tinggi semuanya bisa atau full atau IELTS-nya melewati kebatasan. Apa yang membedakan dan saya harus jadi pemenang? Memenuhi syarat saja tidak cukup. Teman-teman, ibu bapak harus ada di atas syarat. Saya akan cerita sedikit bagaimana mendapatkan biasiswa khusus riset ketika saya mendapatkan biasiswa di Australia. Sama seperti Udanto, saya juga mendapatkan biasiswa fullbright, tapi saya lepaskan begitu ya dengan berbagai alasan. Secara sederhana, bagan memperoleh biasiswa itu sama, ibu bapak, teman-teman. Jadi, ibu bapak harus memiliki niat, mencari formulir, kemudian mempelajari formulir, pertanyaan itu akan mirip semuanya, tetapi secara umum adalah isi formulir itu pasti akan menanyakan data diri, kemudian keterampilan menjawabnya yang ditanyakan biasanya kontribusi, rencana penelitian, dan rencana setelah selamat. Pasti itu. Nah, itu tidak bisa diisi dengan jawaban atau kemampuan menghafal saja. Bapak ibu harus punya pengalaman yang lebih dari sekedar nilai tinggi dengan cara menghafal tadi. Ada pengalaman organisasi, memecahkan masalah di lingkungan sehari-hari, dan seterusnya. Intinya adalah isi formulir tersebut, kalau Bapak Ibu ingin memahas PhD, dikankan pada rencana penelitian yang Ibu Bapak akan ajukan. Meski nanti rencana ini percaya sama saya akan diobra-update lagi nanti, tapi di awal harus meyakinkan. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya mereview beberapa proposal atau letteral statement letter dan personal motivation letter pada teman-teman yang sedang S3 dan sudah diterima saat ini. Ya, ditunggu, kemudian biasa, kalau ditolak, sama, jangan menyerah, berkali-kali, saya juga berkali-kali ditolak, gitu ya, termasuk ditolak yang lain-lain. Kemudian, kalau diterima, silakan, ada dua formannya, kalau yang modelnya postgraduate research, ditawari biasiswa, tapi diminta data sudah publikasi apa saja. Ada yang diterima tanpa biasiswa, jadi, suratnya nanti bilang, Anda diterima, biayanya segini, silakan, apakah mau sendiri atau sponsor lain atau gimana. Nah, dulu saya diterima pertamanya tanpa biasiswa. Saya bilang, saya tidak punya biaya untuk ini. Nah, kemudian saya ditawari biasiswa dengan syarat mengirimkan publikasi. Saya kirimkan publikasi saya, kemudian diberikan biasiswa. ya, kemudian diterima. Nah, kalau bahasa Inggris teman-teman ibu bapak belum dianggap cukup sesuai dengan standar tersebut, bapak ibu bisa belajar di language center. Saya waktu di Melbourne mengajar juga banyak sekali level dari level 1 yang anak-anak Vietnam dan sebagainya yang zero English sampai yang teman-teman dari Korea, Jepang, Iran yang level S3 biasanya level 5 dan 6. Ya, jadi menulis critical thinking-nya yang ditekankan kalau di level tinggi tersebut. Selain itu, bapak ibu harus memikirkan apa yang harus disiapkan. CV yang pertama, bapak ibu harus benar-benar teman-teman menyiapkan kurukulum VT. Kurukulum VT ini tidak bisa simsalabim teman-teman, ibu bapak. Dia harus diisi seiring waktu. Ikut organisasi alami berbagai kesempatan dan peluang. Tidak bisa langsung jadi CV yang jauh. Begitu tidak bisa. Portofolio harus dibangun, jadi kinerja, prestasi, dan juga kontribusinya itu yang penting. Jadi, harus keluar dari sekedar listing atau mendaftar saya juara satu, ini saya pernah jadi ketua ini. No. Tapi yang diminta adalah apa sih pengalaman menjadi juara satu di sana, apa sih masalah yang dihadapi, bagaimana mengatasi masalahnya, kontribusinya apa. Jadi bukan sekedar list of achievements. achievements, begitu ya. Nah, yang penting adalah nanti kalau melamar beasiswa, secara umum pasti meminta yang namanya study objective, tujuan studinya, personal statement atau motivation letter, dan terakhir, kalau memang lolos, meminta letter of acceptance atau over. Ya, dan CV-nya diminta. Saya kasih contoh ini yang kemarin ikut sudah saya berikan juga. Ini adalah saya mereview teman yang melamar PhD dengan Fulbright. Dan saat ini sudah lolos ke Fulbright. Jadi, areanya pendidikan dan yang saya lihat adalah dan saya review adalah apa yang dia tulis. Yang pertama adalah dalam konteks study objective penekanannya adalah gap apa atau ketimpangan apa sesuatu yang jomplang apa yang dilihat yang saya ingin lakukan dalam studi saya. Ini sama kayak melakukan riset teman-teman. Jadi, diskretensinya apa? Yang kedua, saya ingin memfokuskan diri pada area atau topik apa. Jadi, pertama, misalnya di sini yang bersangkutul ini melihat ada gap antara konsep di teori dan praktek di lapangan dalam pembelajaran matematika. Kemudian, fokusnya adalah saya akan menawarkan yang namanya STEM di konteks Bali. Jadi, biasanya itu STEM, dan kemudian yang ditawarkan adalah STEM ada tambahan arts-nya. Kenapa arts? Tentu dia nanti menjelaskan di sini. Karena STEM tidak banyak ada di konteks Indonesia dan Bali. secara secara umum nanti bisa dibaca slide ini. Yang selanjutnya adalah yang bersangkutan menekankan bahwa pengalamannya membukakan perspektifnya. Kemudian, dia ingin menekankan bahwa pembelajaran yang bersifat bottom-up dari bawah, jadi apa yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan atau dicocokkan dengan konsep dan teori itu penting. jadi membawa cerita-cerita di lapangan untuk kemudian merevisi atau memverifikasi konsep yang sudah ada sehingga dia sifatnya membumi. Ini yang dia ingin tegankan. Kemudian Sorry, sorry. PowerPoint-nya tidak kelihatan. Oh ya? Iya. Bisa ya? Sebentar ya. Sudah-sudah? Oke, maaf. Tadi padahal sudah PowerPoint sebenarnya. Ya, yaudah. Tadi sudah, tapi sempat hilang. Ini sudah. Oh gitu? Oke, maaf ya teman-teman. Jadi, saya ulangi. Jadi, di sini, jadi study objective kemudian penekanannya pada gap atau discrepancy kemudian fokus saya apa? Itu sesuatu yang unik, sesuatu yang baru. Jadi, inovatif gitu ya. Yaitu dalam konteks ini, steam. Kemudian, lanjutan dari study objective ceritakan. Ini ternyata membuka perspektif saya secara positif dan saya ingin membawa sesuatu yang sebuahnya bottom-up untuk memvalidasi teori atau konsep yang sudah diberikan pemerintah dengan teori-teori. Sehingga, apa namanya, ada perubahan besar gitu ya. Dan, ini akan membuat saya jelas dengan tujuan pembelajaran saya dan riset saya khususnya kalau level PhD. Kemudian, apa sih harapan saya? Saya menjadi profesor dan selanjutnya. Saya ingin melakukan voluntary works dan selanjutnya. Nanti silahkan dipaca kelas. Yuk. Masih hilang lagi. Bisa ya? Padahal saya moving along ini. bisa dilihat, Kak? Ini, sudah proses. Oke. Enggak. Masih putih. Nah, ini sudah. Sudah, oke. Ya, biasa dengan teknologi ya. Mohon maaf, teman-teman. Terima kasih. Sudah, sudah dikasih tahu. Jadi, terakhir disimpulkan di objektifnya dengan melakukan apa yang saya lihat ada ke. Kemudian, dengan fokus studi saya yang inovatif dan baru dan novel begitu ya, new, recent dan significant tadi penting untuk dilakukan saya akan bisa melakukan apa. Begitu ya. Nah, selanjutnya personal statement. Jadi, ini biasanya di volubrite atau di beberapa beasiswa yang lain. Meminta yang namanya pernyataan personal. Nah, ini sifatnya lebih kepada bercerita saja tetapi dibungkus dalam sebuah apa ya, balutan yang akademis sedikit tapi juga personal. Begitu ya. Jadi, dia cerita waktu saya kecil saya enggak suka matematika tapi saya juga suka karena misalnya guru atau apa dan seterusnya. Saya juga menjadi anak-anak tua di keluarga saya sehingga saya pengen membantu adik-adik yang ada di desa dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi fokus. Jadi, secara personal diceritakan pengalaman tapi juga secara cantik dan elegan begitu dibungkus semuanya dalam konteks perencanaan studi saya atau riset saya nanti. Jadi, saya melihat banyak sekali masalah. Ada yang komplain dan seterusnya. Nah, untuk itu saya tahu ada sesuatu yang harus dilakukan ada sesuatu yang harus diperbaiki dan kemudian ada juga yang saya ingin tambahkan. Jadi, pengalaman saya waktu di Belanda kemudian saya juga ke desa kemudian fokus studi saya yang baru kemudian di Indonesia apa yang terjadi sangat terbatas kemudian kalau saya ingin melanjutkan studi saya di Amerika saya bisa melakukan apa dan langkah panjang saya atau tujuan panjang saya adalah saya ingin menanamkan konsep stim dan membantu terus menerus seperti itu. Jadi, itu yang kunci sekali di study objective dan personal statement teman-teman. Tambahan lainnya adalah CV. Nah, CV seperti saya sampaikan tadi tidak bisa simsalabim dan magic. Jadi, dia harus diisi dilakoni begitu sehingga bisa terisi dengan baik. Kalau joke-nya teman-teman tanpa bermaksud apa-apa kalau saya diminta CV biasanya mau minta CV pendek atau CV panjang. Ini adalah CV pendek saya. Jadi, satu halaman ringkas elegan begitu saya buat pakai kanvas saja tapi CV panjangnya bisa 15 halaman. Nah, itu tidak bisa diisi tanpa ada pengalaman. Tapi, yang penting dari CV teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi dia bukan listing prestasi saja tapi refleksi dari apa pengalaman yang dia alami mencapai prestasi tersebut dan kontribusinya. Begitu ya. Nah, setelah semua itu dijalani mengirim administrasi dokumen membuat study objective personal statement harapannya kemudian IPK dan publikasi dan juga score files dan seterusnya itu harapannya bisa diberikan letter of acceptance atau over baik itu unconditional apa namanya over begitu ya. Karena ini adalah boarding pass teman-teman. Bagaimana caranya mendapatkan? Ada beberapa cara. Salah satunya menghubungi international office yang ada di universitas yang dituju masing-masing jika modelnya research space. Kalau teman-teman melamar dengan provider seperti di DAT, di Jerman, di Fulbright di US, kemudian LPDP dengan keuangan dan AAI di Australia itu bisa melamar lewat provider tersebut. Mereka yang akan mengurus semua tapi jika itu mama-mama research by yourself bisa ke international office di universitas yang dituju. Cara lain yang saya lakukan dulu adalah saya suka sekali ikut seminar dan konsumsi dan di sana saya melakukan personal approach secara positif dengan para profesor yang diundang. Jadi saya bawa kapunama, saya cerita, tentu saya baca dulu lewat belakang profesor tersebut, saya ceritakan minat saya dan saya berusaha masuk dengan ide baru sehingga siapa tahu dia tertarik. Biasanya profesor di universitas powerful. Dia bisa bilang saya ingin saya punya kandidat satu berikan dia biasiswa. Itu cara paling cepat untuk mendapatkan biasiswa. Tentu teman-teman ketika mengikuti menjalani biasiswa baik sebelum maupun sesudah atau selama di sana tetap aktif selain menulis atau kuliah boleh bekerja kalau seperti di Australia atau di Amerika atau Perancis begitu tapi juga ikut organisasi. Udah antar dengan saya juga cukup lama di organisasi di Melbourne juga. Saya ikut organisasi dengan ini dan juga ikut mengajar bahasa Indonesia begitu ya. Oke singkat saja terakhir karena waktu saya ingin menambahkan apa sih yang bisa dilakukan setelah mendapatkan biasiswa. Jadi mendapatkan biasiswa itu menurut saya gampang teman-teman tapi apa kontribusi teman-teman setelah mendapatkan biasiswa itu penting. Lakukan apa yang disukai menulis berkontribusi pada masyarakat ini adalah buku-buku dan karya saya dengan teman-teman pergi keliling pelosok negeri begitu membantu kemudian membuat biasiswa memberikan seminar dan seterusnya sehingga apa yang ibu bapak teman-teman dapatkan disana berguna. Terakhir hilangkan filosofi I can tetapi I can karena nothing is impossible dan sukses itu tergantung pada you. Tentu dengan doa yang terus-terus dilakukan. Nah terakhir sekali udah mohon maaf ini itu masih saya sebut dengan cerdas. orang cerdas itu banyak di dunia ini di Indonesia banyak. Teman-teman harus melangkah lebih jauh lagi menjadi berbudi berkarakter jadi tetap berani terbang tinggi di dunia sana tapi mengakar kuat di bupertibi ya karena orang terdidik tidak hanya kognitifnya saja yang pintar otaknya saja tapi juga afektifnya bagus dan tingkah lakunya juga bagus ini yang saya sebut dengan cerdas berbudi di bahasa Bali ada namanya dengan denawa bisnis depan anak ingatan itu artinya jangan pernah sombong kita lakukan saja biarkan orang lain yang menilai kita ya seperti itu teman-teman ini adalah perjalanan saya tanpa bermaksud apa-apa and it's a never ending journey thank you very much udah dan bagian dan bannya teman-teman saya kembalikan kalau ingin menghentak saya silakan ini nanti saya kirim dan silakan dihubung terima kasih udah oke terima kasih banyak Pak Mada presentasinya itu sangat sangat menginspirasi dan juga sangat penuh dengan hal-hal yang sangat memotivasi teman-teman yang ada di sini saya Pak Mada juga tadi sempat mengatakan di akhirnya menjadi seorang scholarship hunter kita itu harus memiliki karakter cerdas berbukti dan berkarakter ya digilang seperti itu karena untuk menjadi orang cerdas saja tidak cukup kemudian ada beberapa poin yang saya catat juga dari presentasi Pak Mada yaitu yang pertama adalah untuk menjadi seorang scholarship hunter kita harus berani harus berani mengambil resiko kemudian mampu untuk memetakan diri memetakan lingkungannya kemudian juga berani untuk bermimpi bermimpi yang tinggi nah setelah berani untuk bermimpi kita harus mempersiapkan diri baik secara administrasi dan juga kemampuan nah kemudian kita juga harus mengasah soft skill kita seperti kemampuan kita dalam berpikir menyelesaikan masalah dan juga kemampuan kita dalam bahasa ijus nah kemudian Pak Pak Mada juga mengatakan menjelaskan beberapa hal-hal teknis yang terkait dengan CV kemudian LOA nah untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa dapatkan presentasi dari Pak Mada nah kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya saya ingin mengundang kembali untuk menyampaikan pertanyaannya di chatbox saya baru menemukan satu pertanyaan ini dari Mirza nanti kita akan bahas di akhir sesi nah sebelum kita sampai ke sesi pertanyaan kita masih memiliki satu orang pemateri kali ini dia perempuan saya sangat senang ini ada perempuan yang bisa menemani saya disini yaitu Mbak Rinia Zatalini beliau akrab dipanggil Mbak Nia saat ini bekerja sebagai part-time tutor di kelas persiapan IELTS online di salah satu platform belajar IELTS yaitu bahaso.com beliau juga seorang dosen part-time di Universitas Taman Siswa Padang Mbak Nia menempuh pendidikan S1 dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang dan baru saja menyelesaikan master pada akhir tahun 2019 lalu di bidang PSOL di Universitas Leeds di UK dengan beasiswa PDP nah buat yang gak sabar kita langsung panggil aja Mbak Nia untuk menyampaikan presentasinya yuk Mbak Nia oke halo ya selamat lagi semuanya maaf teman-teman ini suaranya udah bisa didengar ya sudah oke ya oke so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan teman-teman nama saya Riniya Zantalini seperti yang udah dikenalkan oleh Mbak Gia tadi sebelumnya terima kasih kepada Mbak Gia dan juga kepada Pak Anto yang udah mengundang saya dan juga saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas Heri disini yang pengalamannya luar biasa dan ketemu orang-orang calon penerima beasiswa insyaallah ya oke ya untuk kesempatan kali ini sebentar saya mau share screen dulu untuk air screen oke mohon maaf ini teman-teman apakah udah bisa melihat layarnya sudah sudah oke makasih Mas dan Pak Anto ya mungkin tadi udah panjang lebar ya dari Pak Anto kita sudah mendengar bagaimana itu penjelasan tentang mentalitas seorang pejuang beasiswa kemudian dari Mas Heri kita juga sudah mendengar pemaparan tentang apa-apa saja strategi yang dibutuhkan untuk memenangkan beasiswa dan sekarang saat ini saya akan mungkin fokus ke perjuangan memenangkan beasiswa LPDP sedikit mungkin teman-teman ini apa namanya masih saya masih anak bawang ya kalau Pak Anto sama Mas Heri kan udah PhD dan saya baru aja selesai master dan saya menempuh master itu dengan beasiswa LPDP Alhamdulillah saya keterima di beasiswa LPDP pada tahun 2017 oke ya nah mungkin teman-teman Bapak dan Ibu sudah apa ya pasti aware dengan apa itu beasiswa LPDP dan untuk sebenarnya teknisnya itu teman-teman Bapak Ibu bisa cek di laman officialnya yaitu lpdp.commenq.go.id nah mungkin yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman Bapak Ibu untuk persiapan beasiswa ini baik itu LPDP ataupun mungkin beasiswa AAS atau mungkin beasiswa Fulbright dan sebagainya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan kemudian mulai dari mana nah kalau dari saya sendiri pribadi menurut saya proses proses apa ya persiapan untuk melamar suatu beasiswa apapun itu itu adalah suatu reflective process proses refleksi jadi prosesnya itu sebenarnya dimulai dari internal kemudian ada eksternal dan sembari kita mempersiapkan proses eksternal perjuangan eksternal gitu ya nah ada juga kita juga masih akan ber apa ya istilahnya mengalami proses internal jadi apa sebetulnya itu proses internal dan eksternal proses internal ini mungkin lebih apa ya sederhananya itu adalah refleksi maksudnya itu mungkin kita kembali lagi meninjau niat kita itu untuk S2 apa untuk melanjutkan S3 apa kemudian apa namanya apa urgensinya nah itu memang harus benar-benar apa ya istilahnya dipikirkan secara matang-matang karena seperti mungkin yang tadi Pak Anto udah dijelaskan di awal ketika niat kita tidak kuat nanti takutnya karena perjalanan S2 maupun S3 itu adalah perjalanan yang panjang apalagi luar negeri dengan segala tantangannya maka hal yang perlu dibenahi pertama kali itu adalah internal jadi itu proses pertama kita meyakinkan diri meluruskan niat dan percaya diri dengan kemampuan kita nah selanjutnya proses eksternal proses eksternal ini itu biasa ya proses yang berhubungan dengan teknis misalnya mempersiapkan surat rekomendasi mempersiapkan motivation letter dan segala persiapan beasiswa yang berhubungan dengan dokumen gitu nah baiklah saya akan coba disini membahas sedikit lagi persiapan internal oke kalau persiapan internal ini itu hal pertama mungkin yang apa ya saya saya ingin berbagi sedikit yang saya lakukan itu ketika sebelum mendaftar beasiswa PDP adalah bertanya kepada diri saya gitu kenapa saya harus S2 atau kenapa teman-teman misalnya harus S3 apa alasannya apa urgensinya dan ada dua ya yang kedua kenapa harus keluar dan di dalam negeri urgensinya apa apa urgensi keluar dan apa urgensinya misalnya kalau memang ingin di dalam negeri jadi ini mungkin dua pertanyaan yang sederhana tapi membutuhkan jawaban yang menuntut kita untuk melakukan banyak refleksi nah jawabannya itu bisa misalnya teman-teman pengen menambah ilmu muka atau mendalami suatu subjek atau karena memang passion passionnya adalah teaching atau passionnya adalah research atau mungkin ingin menyelesaikan suatu isu jadi misalnya teman-teman bapak ibu menemukan suatu isu suatu gap seperti yang tadi disampaikan oleh mas Heri suatu gap yang terjadi misalnya saat mengajar atau suatu masalah dan ingin menyelesaikan masalah itu pastinya kita butuh ilmu yang lebih dalam lagi dan itu bisa dijadikan alasan untuk kenapa kita harus melanjutkan S2 dan S3 nah kemudian kenapa harus ke luar negeri misalnya konteksnya disini kita ambil di luar negeri nah alasannya mungkin apakah karena lingkungan apakah mungkin disana misalnya di kampus tertentu itu hanya para ahlinya hanya ada disana atau mungkin karena teknologi jadi bermacam-macam beragam-ragam dan inilah yang harus kita pikirkan dulu secara matang-matang apa goal kita untuk melanjutkan studi apa urgensinya nah jadi itu mungkin proses atau persiapan internal jadi mirip-mirip lah ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anto dan Mas Heri nah selanjutnya persiapan eksternal persiapan eksternal ini mungkin saya hanya apa ya mau fokus ke LPDP karena kebetulan memang mendapatkan beasiswa dari LPDP tapi nanti teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama hal pertama yang mungkin kita perlu lakukan untuk persiapan eksternal atau perjuangan eksternal ini adalah kalau yang namanya perjuangan atau yang namanya perjuangan memenangkan berarti kan ada kompetisi dan kita harus tahu dulu kan ya bagaimana untuk memenangkan satu kompetisi bagaimana bagaimana kompetisi itu sendiri bagaimana beasiswa itu sendiri kalau dalam konteks ini nah maka saya sarankan juga misalnya teman-teman untuk apa ya melihat apa itu visi dan misi dan memahami visi dan misi dari beasiswa yang akan ditarget gitu beasiswa yang akan dituju nah contohnya disini saya ambil contoh LPDP disini LPDP adalah visinya adalah berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera demokratis dan berkeadilan nah apa kata kunci dari visi LPDP ini ada tiga ya nah LPDP atau beasiswa ini dia itu mencari pemimpin kemudian profesional dan mengedepankan inovasi nah jadi untuk langkah pertama perjuangan atau misalnya persiapan eksternal teman-teman itu adalah memahami visi dari si target beasiswanya kemudian mencoba apa ya menjadi atau memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh si pemberi beasiswanya jadi kalau disini ada tiga nah kalau misalnya bagi teman-teman yang masih kuliah nah teman-teman bisa itu memulai dari sekarang untuk misalnya apa ya menunjukkan kalau kita itu punya karakter pemimpin profesional dan punya inovasi nah pemimpin disini itu nggak harus oh kita harus jadi ketua BEM harus jadi ketua apa suatu organisasi tapi yang paling penting itu dalam organisasi adalah bukan jabatannya tapi bagaimana kita memaknai keterlibatan kita di dalam suatu organisasi tersebut nah mungkin itu bagi yang S2 tapi kalau misalnya mungkin untuk yang S3 nah bisa juga Bapak Ibu menunjukkan profesionalitasnya seperti yang mungkin yang sudah di tadi dipaparkan oleh Maseri misalnya dengan apa ya menulis jurnal mencoba mempublikasikan jurnal atau menisiasi suatu kegiatan pengabdian masyarakat membuat suatu inovasi baru nah jadi hal pertama itu adalah kita berusaha untuk memenuhi menjadi menjadi pribadi yang dicari oleh si target biasiswa si pemberi biasiswa tersebut nah jadi itu adalah yang pertama oke nah caranya caranya jadi sebenarnya sudah lengkap dipaparkan oleh Pak Anto dan Maseri yaitu adalah develop yourself akademik baikpun maupun non-akademik nah jadi kalau akademik ya mungkin seperti yang barusan saya bilang misalnya dengan mencoba apa namanya ya menjadi yang terbaik sebaik mungkin karena nanti yang dilihat oleh si pemberi biasiswa adalah salah satunya nilai atau GPA jadi dari segi akademik sebisa mungkin kita memaksimalkan potensi kita kemudian mungkin bagi Bapak Ibu Bersen lagi-lagi mungkin entah itu menulis dengan menulis atau mungkin dengan publikasi dan kalau non-akademik misalnya ada banyak sekarang itu kegiatan non-akademik social activity yang teman-teman bisa ikuti dan carilah yang sesuai dengan passion teman-teman yang atau mungkin teman-teman ingin mengikuti kegiatan non-akademik yang apa namanya menantang yang baru juga boleh jadi untuk perjuangan eksternal ini yang pertama adalah develop yourself academic and non-akademically and the next one is of course persiapan IELTS atau TUFEL nah jadi salah satu untuk LPDP dan pastinya juga untuk biasiswa yang lain yang harus dipersiapkan adalah IELTS atau TUFEL nah terkait itu apakah IELTS atau TUFEL teman-teman bisa langsung cek ke si website kampusnya apakah yang disyaratkan IELTS atau TUFEL mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah berapa lama sih kita harus mempersiapkan persiapan bahasa gitu ya berapa lama dan bagaimana kalau bagaimana teman-teman saat ini itu sangat banyak kursus-kursus bahasa Inggris kursus-kursus IELTS dan TUFEL jadi teman-teman mungkin bisa apa namanya ikuti salah satunya membuat investasi ya nah ini salah satu investasi untuk meraih mimpi kita ke luar negeri dan terkait berapa lama itu sebenarnya tergantung juga kepada individu masing-masing ada ada orang-orang yang mungkin memang dia bagus dibahasa mungkin 3 bulan atau misalnya 5 bulan itu sudah cukup untuk meningkatkan IELTS-nya ada juga mungkin yang perlu usaha lebih jadi untuk persiapan IELTS ini ketahuilah kemampuan teman-teman terlebih dahulu apakah teman-teman adalah tipe orang yang mudah dalam belajar bahasa atau mungkin memang membutuhkan sedikit effort lagi jadi jangan istilahnya kalau untuk persiapan IELTS ini atau bahasa ini jangan pantang menyerah sih kalau menurut aku nah jadi itu yang kedua kemudian yang selanjutnya adalah ya ini jadi tadi juga sudah dibahas oleh Mas Harry yaitu mendaftar ke kampus-kampus tujuan nah untuk mendaftar ke kampus-kampus tujuan ini itu yang diperlukan adalah biasanya biodata atau CV kemudian persyaratan bahasa tadi kemudian personal statement atau motivation letter dan juga surat rekomendasi dari tempat teman-teman bekerja atau dari kampus tempat Bapak Ibu mengajar dan juga biaya pendaftaran ya tapi ini optional tergantung kampusnya nah jadi itu yang ketiga persiapan eksternalnya selanjutnya oke mungkin saya mau share sedikit tentang personal statement karena apa namanya ini mungkin hal yang sangat sering ditanyakan sebenarnya personal statement itu panjangnya berapa kemudian apa yang harus ditulis di dalam personal statement ini sedikit tambahan ya Mas Harry ya untuk yang tadi udah dijelaskan kalau terkait dengan berapa berapa apa namanya kata atau panjang dari personal statement itu teman-teman Bapak Ibu bisa cek di persyaratan di kampus atau misalnya kalau memang tidak ada persyaratan biasanya ya biasanya itu 1-2 halaman atau 750-1000 kata nah jadi kalau misalnya memang gak ada disyaratkan oh harus segini jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa menulis 1-2 halaman gitu nah kemudian apa isinya personal statement ini personal statement ini ada beberapa poin yang ingin saya highlight yang inti dari personal statement ini adalah kita menunjukkan siapa diri kita nah yang pertama itu mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa menuliskan tentang pendidikan riwayat pendidikan kemudian kegiatan non-akademik dan yang paling penting adalah skill atau kemampuan apa yang didapat selama mengikuti organisasi atau bekerja jadi tidak hanya kita itu menuliskan oh saya pernah bekerja di sini di sini tapi lebih ke apa yang sudah kita dapat dari bekerja dan dari mengikuti organisasi tersebut kemudian apa motivasi melanjutkan S2 atau S3 dan manfaat S2 atau S3 ke depan dan juga kenapa ingin melanjutkan S2 atau S3 di kampus tersebut jadi ini untuk menunjukkan kalau kita itu sebenarnya sudah tidak memilih kampus tersebut secara random tapi kita sudah searching terlebih dahulu dan kita punya alasan atau justifikasi yang kuat kenapa kita ingin melanjutkan studi di kampus tersebut nah ini poin juga yang penting yang apa ya salah satu yang penting yang ditulis dalam personal statement dan terakhir adalah closing statement jadi itu untuk personal statement sedikit sampai disini mohon maaf apakah ini terlalu cepat penjelasannya atau bagaimana cukup mantap maksudnya tidak cepat tidak cepat tidak lambat oke ya terima kasih pak konfirmasinya oke jadi itu tentang personal statement ya semoga teman-teman bisa mengikuti mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu pelan oke nah persiapan selanjutnya adalah persiapan dokumen-dokumen pendaftaran beasiswa nah kalau dari segi LPDP sendiri itu sebenarnya setiap tahunnya berubah peraturan jadi LPDP setiap tahun itu mengupgrade peraturannya contohnya saja ketika apa ya tahun 2015 atau 2016 kalau nggak salah itu tidak ada yang namanya tes psikologi atau online tes online assessment tes namun ketika waktu itu saya mendaftar tahun 2017 itu ada yang namanya psikologi tes atau online assessment tes nah jadi teman-teman bapak ibu silakan apa ya pantengin terus itu istilahnya website-nya untuk mengetahui persyaratan yang sudah diupdate setiap tahunnya namun rata-rata ya secara umum itu persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk beasiswa LPDP adalah surat izin kerja kemudian surat keterangan sehat bebas narkoba dan bebas TBC surat rekomendasi ijazah IEL 1 TUFEL kemudian ijazah S1 dan juga S2-nya transkrip nilai KTP rencana studi proposal studi dan juga letter of acceptance nah jadi kalau misalnya kita lihat dari persiapan dokumen-dokumen ini memang sebenarnya apa ya kita harus mempersiapkan surat-surat nah itu pastinya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit juga gitu nah apa namanya jadi mungkin teman-teman bapak ibu juga apa ya sedikit mempersiapkan dana untuk investasinya untuk dokumen-dokumen ini gitu nah selanjutnya oke wait a second so aku saya mau sharing tentang apa ya perjuangan saya untuk mendaftar beasiswa LPDP nah ini ini adalah table yang saya siapkan juga berserta waktunya persiapan dari awal saya mempersiapkan untuk apply LPDP nah kalau dilihat disini kalau apa ya secara umum saya mempersiapkan itu sudah dimulai sejak Februari 2016 nah jadi sejak ini share sedikit nggak apa-apa ya teman-teman dan bapak ibu ya izin untuk share sedikit nah sejak Februari sampai awal Maret tahun 2016 itu saya sudah mencoba latihan IELTS bersama teman-teman jadi di dalam kelompok aja secara independen kemudian karena saya merasa apa ya ingin ingin lebih teratur lagi jadwal jadwal belajarnya jadi akhirnya saya mengikuti less IELTS nah tapi sebelum itu saya tetap latihan IELTS secara independen Februari sampai awal Maret kemudian terhenti sedikit waktu itu karena saya harus menyelesaikan skripsi saya untuk S1 dan bulan Juni sekitar Juni atau Juli 2016 itu saya mulai lagi apa namanya melanjutkan belajar IELTS secara independen kemudian bulan Juli hingga pertengahan Oktober nah akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kursus IELTS dan simulasi IELTS apa namanya yang kalau misalnya kursus ini sebenarnya tergantung teman-teman ya boleh independen atau boleh kursus karena setiap orang itu mungkin ada yang lebih suka misalnya kalau kita di kursus itu kan kita ketemu teman-teman yang memang suatu perjuangan dengan kita yang mempunyai semangat yang sama jadi kita bisa termotivasi lagi ada juga mungkin yang lebih suka secara independen dan lebih fleksibel jadi ini sebenarnya tergantung ke teman-teman untuk persiapan IELTSnya nah kemudian dari bulan Juli sampai September 2016 saya memantapkan hati atau mental untuk kuliah ke luar negeri sambil browsing-browsing kampus yang sesuai target nah jadi penting sekali ya memantapkan hati atau mental sebelum akhirnya melangkah karena memang perjuangan master atau PhD itu apa ya kita dituntut untuk pantang menyerah untuk terus berpositif thinking terhadap dan percaya diri terhadap kemampuan kita jadinya kayak kita harus benar-benar memantapkan hati dan mental dulu nah kebetulan bagi saya itu memantapkan hatinya membutuhkan waktu sekitar Juli Agustus September sekitar 3 bulan nah setelah itu setelah memantap jadi ya bulan September 2016 itu saya mulai menulis personal statement nah proses menulis personal statement ini tidak apa ya bukan 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 perkara yang mudah juga karena disini juga kita nah ini kan sebenarnya persiapan eksternal ya menulis personal statement nah tapi disini juga membutuhkan refleksi lagi internal lagi gitu kita bertanya kepada diri kita sendiri misalnya contohnya nih biasanya soal PDP apa namanya salah satu esai yang diwajibkan adalah apa kontribusi yang akan yang sudah kamu lakukan yang kemudian yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan kemudian apa sukses terbesar menurut kamu jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat filosofis dan membutuhkan refleksi nah jadi proses menulis personal statement itu untuk pribadi saya pribadi memang agak sedikit panjang karena mungkin sambil juga ya jadi jadi gak yang sekali nulis terus langsung selesai jadi hingga bulan Juni atau Juli 2017 itu sampai bulan inilah sampai tahun inilah saya akhirnya menyelesaikan ya kira-kira apa ya sorry mohon maaf ini waktu kita tinggal dua menit lagi buat mbak Nia presentasi oke oke baru kita masuk setelah jawab terima kasih mbak Nia ya teman-teman sudah diingatkan ya jadi intinya adalah teman-teman apa ya waktu yang dibutuhkan untuk persiapan ini sangat relatif dan tidak mutlak dan teman-teman harus mengetahui dari teman-teman dulu sendiri itu apa namanya mungkin ada yang persiapannya hanya mungkin lima bulan tiga bulan satu tahun nah jadi tergantung pribadi masing-masing dan kesiapan masing-masing ini hanya sekedar apa namanya reference gitu ya untuk apa namanya persiapan waktu yang dibutuhkan oke nah selanjutnya setelah setelah dokumen-dokumen selesai jadi hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah substansi substansi ini itu seleksi wawancara nah wawancara dan juga ada seleksi kalau untuk LPDP ada LGD biasanya leaderless group discussion dan juga ada SI writing on the spot nah jadi ini persiapan yang perlu di di persiapan juga nah singkatnya itu mungkin saya ingin apa ya perjuangan atau persiapan ini mungkin saya ingin menyimpulkannya dalam dalam satu kata yaitu rap tapi ini rap disini maksudnya bukan music rap gitu ya rap disini maksudnya adalah research action dan pray research sorry research disini maksudnya bukan research dalam arti literal tapi read and search jadi teman-teman baca lagi baca lagi persyaratan dari target biasiswa kemudian baca lagi persyaratan dari kampus cari contoh-contoh personal statement atau bacalah dan carilah pengalaman-pengalaman orang-orang terdulu melalui website-website mereka supaya teman-teman lebih dapat gambaran bagaimana persiapannya itu kemudian setelah setelah research kita action dan jangan lupa juga berdoa supaya dimudahkan gitu oke nah sebenarnya sedikit sebelum ditutup jika teman-teman ingin lebih tahu lebih lanjut itu perjuangan untuk menggapai beasiswa LPDP khususnya nah ini saya dan beberapa rekan award di LPDP yang 2017 ya yang tujuan luar negeri 2017 dan tujuan UK itu menulis suatu buku jadi disini itu berisi kumpulan kisah dalam menggapai MPD berpuliah di Inggris saya dan teman-teman bisa kalau misalnya ingin tahu lebih jauh lagi perjuangan masing-masing orang karena masing-masing orang pastinya berbeda nah teman-teman bisa baca melalui buku ini gitu oke ya mungkin ini nanti aja ya saat tanya jawab jadi mungkin setiap dulu dari saya terima kasih teman-teman bapak ibu terima kasih bagian Pak Anto dan Mas Seri dikembalikan ke moderator oke terima kasih Mbak Nia buat presentasinya Mbak Nia sangat lugas ya dalam menyampaikan presentasinya dan juga sangat menginspirasi juga pastinya nah dari poin ada dua poin besar yang disampaikan Mbak Nia dalam presentasinya yaitu adalah untuk memulai mendapatkan beasiswa itu kita harus ada dua caranya internal dan eksternal nah yang internal itu berkaitan dengan diri kita bagaimana kita mempersiapkan diri seperti merefleksikan diri kita kekuatan kita dimana kemudian bagaimana kita nantinya akan berkontribusi nah kemudian ada yang eksternal adalah hal-hal yang berkaitan secara teknis seperti CV IELTS kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan hati dari penyedia beasiswa juga bagaimana mendapatkan LOE dari universitas nah seperti itu baiklah kita sepertinya masuk ke sesi tanya jawab ya karena sejauh ini saya sudah mendapatkan lebih dari 12 pertanyaan ini baik dari chatbox ataupun ada juga yang masuk di whatsapp kita mulai saja ya pak dari pertanyaan yang pertama ini pertanyaan ditujuk pertanyaannya dari Mirza Arsyad ditujukan kepada seluruh pemateri apakah dapat membagi tips dan trik dalam mengikuti interview beasiswa dan pengalaman interview gitu mau langsung dijawab pak atau gimana ya langsung oh langsung oke nanti saling menampakkan aja kita mas Made baik saya jawab dulu ya bagi ya iya pak silahkan tips wawancara baik jadi gini pertama harus kita pahami bahwa diantara poin wawancara itu adalah pertama melakukan double checking ya double checking tentang apa yang kita tulis di dokumen kita jadi pastikan apa yang kita tulis itu memang sesuai dengan kenyataan gitu jangan sampai yang kita tulis itu berbeda ternyata berbeda nanti kurang gitu by the way mohon suara yang lain dimasihkan dulu audionya ya oke terus kemudian strategi yang lain ya misalnya kalau saya refleksi di apa namanya ketika saya wawancara untuk beasiswa Australia World atau AIS ya untuk master saya dulu diantara biasanya yang dilihat oleh wawancara itu kan misalnya adalah kesiapan kita untuk berangkat nah kesiapan untuk berangkatan itu dilihat misalnya dari seberapa jauh usaha kita untuk siap berangkat atau seberapa jauh kita udah siap kuliah gitu nah kesiapan itu salah satunya dilihat dari kesungguhan kita berusaha mencari informasi tentang universitas yang kita tuju seperti yang dibilang oleh Mbak Nia tadi itu maka dulu yang saya lakukan walaupun di Bia Siswa AAS itu untuk master misalnya tidak diwajibkan kita mencari referen dari universitas yang dituju ya beda kalau misalnya untuk S3 gitu ya atau kita tidak perlu mencari supervisor untuk master kecuali kalau by research gitu tapi yang saya lakukan waktu itu adalah menghubungi international office ya di ini di universitas yang saya tuju kemudian saya bertanya-tanya tentang beberapa bentuk kurikulum atau matokulia yang diajarkan di bidang studi yang saya pilih gitu jadi intinya saya kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan pihak universitas sehingga kemudian ketika ada pertanyaan misalnya which university are you targeting misalnya biasanya akan ada pertanyaan gitu kamu nanti mau kemana gitu maka saya sudah mantap mengatakan I want to go to Monash University gitu ya atau saya mau ke universitas mana gitu serah pilihan kita gitu dan tanpa diminta kemudian saya keluarkan saya surat waktu itu see I've made contact with international office nah kemudian saya print out waktu itu emailnya kemudian saya tunjukkan kepada kepada pewawancara nah ketika dia melihat email itu kemudian interviewer nganggu gitu ya oke gitu ya artinya saya berhasil meyakinkan mereka dalam poin ini bahwa saya telah berusaha lebih mungkin dari yang lain dalam konteks apa misalnya keseriusan saya mencari tahu tentang universitas yang saya tuju gitu kemudian pewawancara itu juga melihat dari potensi kita ya sebagai seorang pelamar pewawancara itu dari aspek misalnya kreativitas dan inovasi gitu ya salah satu pertanyaan yang saya ingat ketika wawancara AAS itu dulu adalah ketika misalnya bicara tentang mengajar gitu apa yang telah Anda lakukan sejauh ini gitu ya untuk meningkatkan kualitas pengajaran gitu maka saya ceritakan beberapa inovasi yang telah saya lakukan di kelas gitu sehingga kemudian dari cerita saya itu kemudian saya yakin saya dapat poin dari aspek itu bahwa saya sebagai seorang pelamar adalah berpotensi untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi lebih jauh yang kemudian nanti bisa bermanfaat ya untuk bidang pendidikan di bidang saya gitu sebenarnya ada banyak biar Mas Heri nanti yang akan menambahkan satu lagi yang ingin saya katakan disini adalah biasanya apapun beasiswanya dia akan ngejata salah satunya aspek kontribusi gitu ya dari kita sebagai calon gitu apa yang bisa kita lakukan nanti setelah kita pulang nah kadang-kadang ada pertanyaan kayak gini ya pertanyaan dan kita harus siap-siap dengan pertanyaan ini misalnya bayangkan Anda telah dapat beasiswa kemudian Anda pulang nah apa rencana Anda 10 tahun ke depan misalnya nah you have to anticipate such a kind of question gitu ya jadi dia kemudian tiba-tiba nanya 10 tahun lagi Anda mau ngapain nah disana kita akan bicara tentang kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan pasca memperoleh beasiswa jadi siapkan jawaban-jawaban untuk yang seperti itu ibu bapak baik itu dari saya mungkin mas Harris bisa tambahkan atau mbak Nia silahkan saya tambahkan Uda dan ibu bapak yang lainnya hampir semua sudah direspon oleh Uda Anto secara baik saya hanya menambahkan ketika nanti dipanggil untuk interview itu artinya bapak ibu lolos pada tahap selanjutnya ini tentu membanggakan yang harus disiapkan adalah percaya diri untuk bisa percaya diri ibu bapak harus siap dengan apa yang pernah dikirimkan sebelumnya tapi tidak selalu detil itu yang ditanya seperti Uda Anto tadi saya pengalaman kemarin saya dari Singaraja itu namanya di Bali Utara itu 2 jam 3 jam ke Denpasar interviewnya waktu itu saya naik motor masih waktu itu jalannya berat belak-belok bawa banyak dokumen setelah saya masuk saya ditanya ngapain bawa dokumen taruh saja karena saya ingin menunjukkan apa yang saya sudah kirimkan kemarin ternyata yang ditanya sangat berbeda dari apa yang saya tuliskan di aplikasi tapi semua mengarah pada seperti yang Uda Anto tadi sampaikan kira-kira kamu mengambil riset ini kenapa yaitu cerita tentang membuat latar belakang penelitian sih sebenarnya kalau kita dosen jadi kemudian betul kontribusinya apa dan kalau nanti diterima kira-kira akan bawa keluarga kadang-kadang ditanya kalau Uda Anto membawa keluarga saya membangun keluarga disana jadi beda cerita jadi macam-macam intinya adalah percaya diri teman-teman ibu bapak orang yang percaya diri biasanya akan siap dengan semuanya pesan saya percaya diri boleh tapi jangan arogan jangan juga jadi humble saja wajar-wajar terima kasih oke sebenarnya sudah tercover semua nih oleh Pak Anto dan Mas Heri saya setuju sekali dengan Pak Anto dan Mas Heri kalau kita harus percaya diri untuk dalam wawancara nah mungkin salah satu tips yang saya lakukan supaya percaya diri ini adalah berlatih bersama teman-teman yang sama-sama akan menghadapi wawancara jadi kita menuliskan list questions atau kemungkinan pertanyaan yang muncul dan kita siapkan jawaban siapkan jawaban disini dalam artian kita gak menghafal cuman kita udah kayak tau oh kalau misalnya pertanyaannya ini jawabannya ini jadi sudah lebih aware terhadap jawabannya dan dengan berlatih juga bersama teman-teman atau mungkin keluarga boleh juga jadi nantinya kita bakal lebih percaya diri gitu bakal lebih spontanius takutnya kan nanti misalnya kita gak pernah latihan sama sekali dan ini pertama kali dan pastinya apa ya mungkin ada rasa gugup itu pasti ada jadi mungkin tipsnya latihan dan membuat list pertanyaan tapi jangan dihafal jawabannya gitu ya sekian dikembalikan ke moderator oke terima kasih buat para pemateri yang telah menjawab pertanyaannya saya berharap mas mirza tadi sudah terjawab ya mas pertanyaannya selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua ini saya ingin membagikan kita punya feedback form sembari mendengar mungkin bisa sambil diisi feedback formnya ini berguna sekali buat kami disini sebagai bahan pembelajaran juga buat kami nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu dari Putri Khairunisa pertanyaannya untuk ketiga pemateri apakah memungkinkan jika mengambil jurusan kuliah S2 yang berbeda dengan jurusan S1 terima kasih pak oke mas Harry please go first siap thank you siapa tadi Mbak Putri ya ya ini pertanyaan sering banget ditanya kalau saya lagi juga sharing tentang beasiswa intinya ibu bapak teman-teman dan yang bertanya selalu refleksikan kepada saya ini mau kemana karir kalau misalnya belum bekerja ya jadi silahkan saja mau ngambil yang disukai justru disinilah kesempatan untuk mengisi diri gitu ya nah yang menjadi pertimbangan atau harus dipertimbangkan adalah ketika teman-teman sudah bekerja dan khususnya ketika di dosen di universitas itu biasanya diminta semacam linearitas tadi ada banyak tentang linearitas juga saran saya adalah usahakan linear dengan yang sebelumnya karena ada aturan-aturan administrasi tapi jika misalnya yang dimasuk dengan linear ini tidak harus sama begitu ya misalnya kalau saya pendidikan bahasa inggris waktu S1-nya S2-nya boleh pendidikan bahasa inggris atau applying linguistics atau misalnya Tissot begitu tidak masalah yang penting adalah sifatnya ada kemiripan apa namanya area begitu ya dan nanti jika teman-teman yang harus yang harapannya nanti untuk sertifikasi kemudian juga ke profesorship itu yang dilihat hanyalah ijazah atau S3 yang terakhir dan karya-karyanya jadi pastikan mau berkarya di bidang apa singkatnya pilih sesuai dengan minat dan situasi masing-masing terima kasih kalau ada tambahan silahkan yes next Bunia ini ada tambahan kayaknya enggak ada deh Pak oke ya saya tambahin dikit ya jadi tidak ada larangan jadi pertama poin penting adalah tidak ada larangan untuk kita agak zigzag gitu ya sebenarnya karena tidak ada explicitly stated gitu di dukung apa persyaratan beasiswa itu walaupun kalau saya melihatnya itu kalau misalnya cerita kita misalnya di personal statement itu apa misalnya background study kita apa kemudian apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan di masa depan itu link together itu akan lebih powerful gitu ya untuk meyakinkan gitu ya tapi kalau misalnya tidak usahakan at least itu link antara apa yang dikerjakan hari ini dengan apa yang dikerencanakan di masa yang datang ya walaupun mungkin S1-nya beda tapi misalnya S1-nya misalnya bidangnya non-kependidikan gitu kan sekarang misalnya digurukan boleh dari non-kependidikan kan tapi sekarang at the moment kerjaannya jadi guru gitu maka usahakan ketika nanti memilih mencari biasiswa saat menulis personal statement atau saat ditanya tentang rencana masa depannya usahakan jawabannya itu atau rencana masa depannya terkait dengan kegiatan kita hari ini tidak sampai hari ini you are teaching tapi kemudian nanti kalau mau balik ngapain saya mau jadi musisi misalnya itu kan kayak gak nyambung gitu kan nah itu saya pikir poinnya tapi sekali lagi basically there is no rigid apa ya larangan gitu tentang apa perbedaan S1 dan S2 gitu moderator terima kasih saya kembali oke itu tadi ya jawaban dari materi kita karena waktunya tinggal 10 menit lagi mungkin 2 pertanyaan terakhir ini kami mohon maaf sebelumnya karena terlalu banyak pertanyaan kami tidak bisa menjawab satu persatu cuman ada beberapa pertanyaan yang menurut kami disini mirip-mirip jadi kita satukan saja nah pertanyaan selanjutnya adalah dari ini dari WhatsApp ditujukan kepada Bapak Mada Harrison Tusa seberapa besar publikasi bisa mempengaruhi keputusan funding atau penyedia beasiswa terhadap research PSD bagaimana dengan kontribusi autor apakah ada perbedaan poin antara first author dengan second author boleh dijawab Pak Mada terima kasih bagus sekali pertanyaannya ini pasti teman-teman yang akan melanjutkan ke doctoral degree atau PSD tentu saja karena di level S3 teman-teman tujuannya adalah lebih ke menghasilkan sebuah teori atau sebuah konsep gitu ya apapun nanti modelnya apakah dia modelnya professional doctorate di mana ada kuliah dulu kemudian baru dissertation atau PSD yang tanpa kuliah hanya nulis research saja itu tidak masalah tetapi berkait publikasi dan tuntutan zaman sekarang itu agak beda dengan waktu saya waktu saya itu publikasi yang diminta ya ada internasional skopus-kopusan gitu tapi yang penting sudah pernah publikasi kalau sekarang tentu saja poinnya semakin reputasi semakin bagus tentu yang tidak masuk predatory ya ibu bapak teman-teman kemudian first author co-author tentu saja akan dilihat tetapi saya pikir itu akan bisa diargumenkan atau dikomunikasikan saran saya yang terbaik jadi reputasi dilihat first author diusahakan yang lebih banyak begitu terima kasih ada tambahan teman-teman saya gak punya pengalaman tentang publikasi jadi cukup saya pikir dari Pak Made oke terima kasih oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nurul Anissa saya mau bertanya apakah saya apakah yang harus dilakukan agar percaya diri bisa lulus beasiswa ke luar negeri tanpa nilai yang tinggi bahasa inggris yang pas-pasan dan tidak ada pengalaman organisasi sebelumnya oke ini udah sama Mbak Nia oke silahkan Mbak Nia mungkin mau jawab duluan silahkan Mbak Nia ini ternyata ikut Kem dan Rilo itu banyak anak-anak bagus ini ya silahkan kasih semangat apa ya tadi pertanyaannya gimana kalau untuk percaya diri mengaplai beasiswa keluar negeri kalau misalnya dengan bahasa inggris yang pas-pasan tidak punya pengalaman organisasi dan apa namanya tidak memiliki pengalaman organisasi dan juga kemampuan bahasa inggrisnya masih biasa saja oke mungkin kalau dari saya sendiri saya sendiri gimana ya kalau misalnya masih pengalaman organisasinya masih kurang kemudian mungkin bahasa inggrisnya masih pas-pasan dan ya kalau saran dari saya mungkin develop yourself karena takutnya di apa sekolah luar negeri itu apa ya karena pertama kan perbedaan bahasa gitu ya kalau ada beberapa tantangan bukan tantangan sih beberapa yang harus bisa kita beradaptasi salah satunya adalah mengerjakan tugas nah mengerjakan tugas ini kalau kita sebagai mahasiswa internasional tentunya kita nanti akan mungkin berpikir dua atau tiga kali karena selain dari kita mempikirkan konten dari subjek atau kuliah mata kuliah itu sendiri kita juga kayak mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nah kalau misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya masih pas-pasan maka develop yourself sehingga nanti takutnya nanti kalau misalnya apa ya dilanjutkan akan terkendala saat kuliah gitu dan terkait organisasi ini akan sangat berguna sekali bagi teman-teman nantinya saat kuliah di luar negeri karena disana apa ya mungkin sedikit kalau saya sendiri itu sempat merasa minder karena bergabung dengan orang-orang yang mungkin kulturnya udah beda fisiknya sudah beda sosialnya udah beda gitu ya cara bergaulnya nah jika memang pengalamannya masih kurang maka there's still time to develop yourself sebelum mengapply ke beasiswa gitu sih karena nanti itu bakal bermanfaat sekali ketika kita berada di luar di lingkungan yang memang sudah berbeda gitu jadi apa ya jangan menyerah dan mulailah dari sekarang gitu karena satu lagi jika ingin mendapatkan jangan hanya ingin mendapatkan tapi menjadi terlebih dahulu kalau hanya mendapatkan itu akan sulit waktu itu sudah menjadi maka itu akan terasa lebih ringan gitu mungkin itu kalau dari saya ada tambahan untuk dari mas Heri dan saya tambahkan lagi ya izin tambahkan sudah bagus sekali dari mbak Nia teman-teman jadi intinya begitu betul harus menjadi dulu dan kemudian baru mencoba sesuatu yang lain tapi kembali pada pertanyaan tadi harusnya bertanya dulu apakah benar asumsi saya bahwa saya bahasa inggrisnya pas-pasan kan belum tahu dari mana tahu apakah sudah pernah ikut tes sebelumnya jika sudah pernah itu pakai dasar sebagai your starting point jadi jika misalnya baru 400 kalau TOEFLnya paper-based dan syaratnya misalnya 500 atau 550 ya itu starting pointnya jadi sebelum memutuskan bahwa saya pas-pasan atau tidak cek dulu dirinya kemudian tidak ikut organisasi ini zaman sekarang banyak sekali bisa bikin sendiri ini saya kasih tips sedikit dulu saya jaman belum ada internet tiktok dan seterusnya itu tidak ada organisasi saya bikin sendiri kayak smart guru saya buat sendiri saya ketuanya saya juga semuanya it's okay jadi intinya mengisi diri berkontribusi gitu ya dan pesan saya adalah perjalanan beasiswa itu adalah perjalanan memantaskan diri teman-teman jadi kalau ingin memantaskan diri kita coba dilakukan dulu nanti dari sana tahu kalau belum dicobakan gimana kita tahu kalau gagal coba lagi kalau berhasil jangan somo itu aja terima kasih ya baik mantap saya tambahin dikit juga ya tentang pas-pasan tadi itu juga maksudnya definisinya seperti apa kalau pas-pasan sesuai dengan syarat beasiswa why not gitu ya misalnya beasiswa itu udah lebih dari cukup 6,5 itu untuk mendaftar kenapa? karena sudah memenuhi syarat dari 6,5 itu tapi kalau memang maksudnya pas-pasan itu seperti yang dibilang mas Heri itu masih di bawah yang dipersyaratkan tentu ya jangan masukin dua aplikasi pasti ditolak ya kan karena syaratnya minimal misalnya 6 misalnya kan atau Tufel misalnya 550 ya kalau untuk PhD melalui LPDP sekarang kan maaf AAS gitu ya atau Australia Award itu jadi kalau memang belum 550 yang harus digesah itu sekarang adalah belajarnya harus super banyak harus kuatkan gitu ya usahanya gitu nah kalau organisasi saya setuju sekali dengan mas Heri tidak mesti organisasi itu bermakna itu jadi aktivis BEM di kampus itu salah satu contoh saja gitu tapi organisasi itu bisa dalam hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana ya misalnya menjadi ketua apa namanya komunitas apa gitu di di apa di masyarakat kita misalnya kita menggerakkan anak-anak muda di sekitar-sekitar sekarang misalnya memberi apa namanya pendidikan terhadap COVID-19 gitu ya kita yang memimpinnya kita bikin namanya sendiri gitu ya seperti yang Mas Heri bilang kita sebut diri kita co-founder atau founder apa gitu ya that is organization gitu tapi bahwa organisasi itu perlu ada dalam CV kita saya ingin tekan kan itu penting sekali ibu bapak ya karena dari situlah kemudian pemberi bisnis akan melihat our leadership potential gitu jadi jangan sampai kosong list tentang organisasi itu tapi sekali lagi organisasi tidak mesti bermakna yang formal seperti di kampus-kampus itu gitu ya itu penekanan saya baik kembalikan ke moderator oke baik itu tadi ya jawaban dari ketiga pemateri kita ini sebenarnya masih banyak pertanyaan cuman karena waktu kami disini mohon maaf mungkin nanti bisa kalau masih ada pertanyaan bisa disasar instagram dari pemateri-pemateri kita tadi udah ada di share pamada di chatbox nanti coba akan saya share lagi nah untuk mohon mohon semua pertanyaan sudah direkap kah sudah pak oke yang penting itu nanti jika ada kesempatan misalnya di youtube mungkin mas Heri bisa bikin jawaban sendiri gitu atau saya juga bikin jawaban sendiri jadi pantengin youtube kita masing-masing gitu ya atau mbak Nia mungkin nanti di instagram ya oke ya hubungi saja tidak masalah ya kami doakan semoga sukses ya oke itu tadi ya respon dari pemateri-pemateri kita nah untuk menutup webinar kita pada hari ini saya ingin menyimpulkan dari materi ketiga narasumber kita jadi untuk mendapatkan sebuah beasiswa itu memang dibutuhkan kerja keras dan usaha yang sangat apa ya dan usaha yang keras juga ya karena kita tidak hanya terporsit secara fisik secara pikiran juga secara emosi ya gitu jadi kita membutuhkan waktu kekuatan emosi juga yang disampaikan oleh mbak Nia tadi ada juga finansial gitu untuk menggapai cita-cita itu nah itu tadi sedikit konklusi dari saya kami selaku panitia disini apabila ada kekurangan kami ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya dan juga saya ingin mengingatkan kembali kalau misalnya ada feedback form atau ada komen atau ada saran boleh disampaikan di feedback form yang sudah saya share tadi di chatbox kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perserta yang telah meluangkan waktunya pada hari ini we really hope this is worth your time and kamu dapat informasi yang sangat menarik dan berguna nantinya oke kalau begitu selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah hadir